Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget akan unboxing IMO seri Z5. Nah IMO ini nanti akan launching pada tanggal 13 April 2019 di Kota Casablanca. IMO Z5 ini merupakan smartwatch yang cocoknya tuh lebih buat anak ya. Karena ini bisa memantau anak dimanapun kapanpun dengan menggunakan GPS yang ada di smartwatchnya. Jadi orang tua dapat memantau kegiatan anak, dapat menelpon juga kepada anak dengan menggunakan smartwatchnya ini. Bahkan IMO Watch ini bisa digunakan untuk video call. Hmm pandas aja harganya fantastik sekitar 3,2 jutaan. Kita langsung aja buka bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, share channel Youtube Gadget Empire. Mbak Gadget jadi penasaran langsung aja Mbak Gadget unboxing ya. Kita unboxing sama-sama ya seperti apakah penampakan dari IMO Watch seri Z5 ini. IMO ini warnanya orange ya tulisannya I-M-O-O double O. Ini ada Z5. Dan aku baca spesifikasi di bagian sininya dulu. Oke ini watch phone. Jadi ini memang bukan smartphone, bukan smartwatch juga. Tapi ini watch phone. Tipenya IMO Z5 warnanya merah muda wa warna pink. Oke. Dan dia sudah support 4G. Oke langsung Mbak Gadget buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Boxnya eksklusif banget. Oke. Ini box. Ini dalamnya box lagi. Dan box ini berbentuk. Bukan berbentuk. Boxnya ini terbuat dari mica. Warnanya kalian bisa lihat sendiri di dominasi putih dan orange. Dan sedikit warna list. Warna hitam. Ini masih segel. Ada segelnya di sini. Bismillah. Oh. Wow. Ini sih. Ini sih keren. Bukan buat anak-anakannya nih. Mbak Gadget juga tertarik ini untuk menggunakannya. Oh my God. Warnanya tuh biru. Kombinasi. Ah warnanya pink. Kombinasi biru. Ini dia penampakannya. Ini keren banget. Dan di sini sim cardnya di bagian belakang. Jadi ini bisa diisi sim card. Dan ini sudah support 4G. Dan ada kamera di sininya. Di bagian depan. Kalau untuk fill-nya itu kokoh ya. Solid. Nggak berat. Nggak ringan juga. Jadi itu pas. Kalau buat ukuran anak-anak. Terus dengan warna yang warna-warni begini. Ini eye-catching banget. Buat anak-anak juga. Ini cocok banget buat. Kalau ini sih buat girl ya. Yang girly-girly gitu. Ini cocok banget. Kalau bahan sih ini plastik. Ini seperti polikarbonat gitu. Karetnya itu. Strapnya itu ruben. Kalau ini sih ini keren banget. Nanti aku akan coba nyalain. Tapi sebelum aku nyalain. Nah manual. Dan charge-nya dimana. Ini ada di sini. Oke. Ini buku petunjuk penggunaan. Oh ternyata. Dia ada dua warna. Hijau biru. Dan pink biru. Jadi buat yang cowok. Itu bisa menggunakan hijau biru. Dan yang cewek. Bisa menggunakan biru pink. Dan untuk garansi. Ini garansi 12 bulan. Dan untuk after sales-nya itu. Sampai Makassar. Jadi after sales-nya ada. Untuk service center-nya ada Jakarta. Surabaya, Medan, Bandung, Balikpapan, dan Makassar. Ada di enam kota besar di Indonesia. Nah ini kartu garansinya. Garansinya 12 bulan. Dan ini untuk nge-charge safety ya. Kalau menurut aku sih. Jadi kalau untuk nge-charge-nya itu. Seperti ini. Dia ada magnet gitu. Seperti ini. Tuh. Dan di sini ada tombol power. Jadi kalau kita mau menyalakan si Mo Watch-nya ini. Ini ada tombol power-nya. Di sini tinggal di tekan. Dan dia nyala. Banyak fitur di Emo Z5 ini. Yang benar-benar bermanfaat. Buat kita bisa terus berinteraksi dengan keluarga. Dengan Emo Z5 kita bisa melakukan video call dengan HD kamera 5MP yang menggunakan 84,4 derajat wide angle lens. Selain video call, kita juga bisa memantau posisi si pemakai Emo Z5 ini dengan akurat lokasi yang menggunakan tujuh cara. Yaitu ada GPS, ada GLONASS, ada Base Station, ada Wi-Fi, ada sensor percepatan, ada A-GPS, dan positioning dengan bantuan kamera A-GPS. Yang paling bagai kita suka dari Emo Z5 ini, dia sudah dilindungi dengan water dan dust resistant dengan IPX8. Jadi ini smartwatch bisa dibawa berenang hingga kedalaman 20 meter. Dan selain itu juga, di weak quality bodinya yang kokoh, Emo Z5 ini nggak gampang rusak meski jatuh ataupun kebentur. Performa Emo Z5 ini cukup smooth karena menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100 dengan RAM 512 dan storage 4GB. Ini udah kayak handphone ya, serta didukung dengan OS Android 7.1. Untuk baterainya sendiri, dia itu menggunakan baterai 680 mAh yang bisa tahan 6 hari kalau pemakaian standby. Dan Emo Z5 ini bisa banget diandalin buat memantau keseharian penggunanya. Untuk video call, chat, dan lain-lainnya menggunakan jaringan 4G LTE. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai operator yang mana, si merah, si kuning, si hijau. Terdapat banyak banget fitur-fitur yang dihadirkan Emo Z5 ini. Di antaranya, step counter, security, interactive wallpaper, menolak panggilan asing, al-aram, dan kompetisi olahraga, wifi, quick call. Selain itu, ada juga class mode untuk menjadikan jam tidak dioperasikan selama berada di sekolah. Jadi pada saat jam pelajaran atau selama di sekolah, dia hanya bisa menjadikan Emo Z5 ini sebagai jam atau pemantau sebagai GPS-nya aja. Jadi dia tidak bisa untuk panggilan video call atau menerima telepon. Dan keunikan lain dari Emo Z5 ini adalah school safe road. Itu untuk memberikan kita pesan ketika penggunanya sudah sampai di rumah atau terkoneksi ke wifi safe zone. Jadi overall dengan harga Rp 3,2 jutaan menurut Mbak Gadget, untuk harga segitu itu worth it banget buat para orang tua yang bisa memantau keseharian anaknya menggunakan Emo Watch ini. Nah itu aja yang bisa Mbak Gadget sampaikan di rekomendasi Gadget kali ini. Kritik saran komentar masih Mbak Gadget tunggu di bawah kita berdiskusi bersama mengenai Emo Watch Z5 ini. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire dengan cara klik tangkap, subscribe, share channel Youtube Gadget Empire. Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di rekomendasi gadget berikutnya. Daaah!